Oke, jadi gini teman-teman, ada suatu hal yang ingin ku bahas. Ya, kali ini Punishing Raven sudah mengeluarkan teaser atau PV terbarunya untuk update-an versi mendatang. Yang kita tahu juga bakalan akan playable, yaitu Roland, tipe kompositor yang bakal menemani kita di versi mendatang. Oke, kita akan melihat sebentar untuk teaser terbarunya ya. Dan ini jujur benar-benar membuat gua sangat terkejut. Ini, ini lift ya teman-teman ya. Seperti semuanya terbakar. Gak tahu kenapa ini. Lalu disini ada Roland ya. Si Roland, boss yang sering kita hadapi, yang ngeselin. Kita kenapa dia jadi lebih ganteng kali ya. Dibanding jadi boss, playable ganteng tapi boss gak gitu ya. Beda gitu. Evernight Beat, 12.08.2021 untuk update-annya. Jadi masih ada 12 hari lagi ya teman-teman. Wow, ini jujur sangat membuat gua terkejut karena apa disini ada gambaran lift seperti menangis. Ya, menangis karena, karena apa lift? Ini lift guys. Wow, ini ceritanya bakalan klimaks guys. Gua sangat penasaran sekali soal ini. Dan, kenapa ada Roland disini? Wah, ini wow. Grey Raven dan Uncended. Ini ada apa gitu loh. Dan ini ada pohon. Seperti pohon ya. Evernight Beat. Gila, Despire-nya ini berasa banget loh. Sumpah. Despire-nya berasa banget. Well, untuk tanggal update-nya, nanti tanggal 12 Agustus ya teman-teman. Dan, kita akan bisa merasakan kompositor baru, story baru, dan lain-lain. Mungkin aja nanti ada kuating baru atau outfit baru untuk karakter lainnya. Kita tunggu aja untuk peresmian info ofisialnya ya. Nah, untuk story-nya nanti mungkin Bang Wizzy akan jelaskan secara bertahap. Karena disini juga Bang Wizzy bakalan pelajari satu persatu tentang karakter-karakternya. Ini jujur aja, walaupun sedikit Bang Wizzy baca, untuk cerita di Punishing Grey Raven ini, gak ada bahagia-bahagianya. Kecuali spin-off ya. Seperti di Event Summer dan lain-lain. Untuk main story bener-bener, despire banget. Umat manusia bener-bener dibikin gak berdaya guys. Oleh virus Punishing ini. Banyak sekali eksperimen kesedihan, ada juga hak asasi manusia, ada juga hak asasi konstruk. Yang dimana kalau membuat sebuah konstruk atau salinan tubuh itu memang harus memperlukan izin yang cukup panjang. Nanti itu Bang Wizzy akan ceritakan di lain kesempatan ya. Oke teman-teman, itu aja untuk penjelasan kali ini. Semoga bermanfaat. Buat kalian selamat beraktivitas. Dan jangan lupa, ngopi hari ini. Bye-bye. Sub indo by broth3rmax